Dua pendaki asal Jambi yang hilang di puncak gunung api Dempo, Pagar Alam, Sumatera Selatan ditemukan tewas di Larengkawah dengan kedalaman 500 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Baru satu jenazah yang berhasil dievakuasi. Tim Sar Gabungan mengevakuasi jenazah Fikri dan Jumadi pendaki asal Kabupaten Bungo, Jambi. Kedua jenazah korban ditemukan di Larengkawah puncak gunung Dempo. Tim Sar Gabungan baru bisa mengevakuasi jenazah seorang pendaki karena medan yang berat. Tim Sar harus melewati medan terjal dan licin. Korban dievakuasi dari puncak Dempo secara estafet dan ditandu. Butuh waktu hingga 10 jam untuk membawa jasad korban menuju ke titik awal pendakian di Tugurimau. Survivor bisa kita evakuasi dari Larengkawah ke bawah. Satu survivor baru kita evakuasi, satu lagi masih di Larengkawah. Tadi anggota yang di lapangan, Tim Sar Gabungan, sudah berusaha untuk mengevakuasi. Tapi karena cuaca dan kendala, kondisi pada malam hari jadi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan evakuasi. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Besemah, Kota Pagar Alam. Sementara evakuasi jenazah pendaki lainnya dilanjutkan hari ini. Dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi Faifman, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!